Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa ashabihi Wa man walah amma ba'duh Sahabat keluarga muslim di mana pun anda berada Alhamdulillah apa kabar di kesempatan ini Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbana Alhamdulillah lomba tartil Al-Quran hadir kembali Dan insya Allah kita akan menampilkan Beberapa peserta yang sudah masuk dalam tahap pertama Dan Alhamdulillah masih setia bersama kita Yang memberikan koreksian catatan dan juga penilaian kita Sahabat terlebih dahulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Alhamdulillah Nah kita sudah memasuki di episode ke-12 Sahabat semua Kita akan menampilkan 9 peserta Dan dibagi ke dalam 3 sesi Sesi yang pertama Kita akan menampilkan Almira Yulia Ferisha Dari Kabupaten Pamekasan Yang membaca Surah Al-Kahfi Ayat 1-5 Kemudian yang kedua ada Sudah Zahra Akmarin Nabil Haq Dari Lampung Tengah Yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 Kemudian yang ketiga ada Sudah Fiyah Aisyah Dari Aceh Yang membaca Surah Al-Ahzab Ayat 59 Dan berikut penampilan mereka Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Membaca juga dengan tenang Bacaannya secara umum Sudah bagus Hanya Dalam kasus Seperti Ilhar syafawi Annalahum ajran hasana Disitu perlu Ditegaskan bahwa Huruf mim sukun Yang diikuti oleh Semua huruf hijai Kecuali huruf mim Dan huruf ba Maka huruf mim sukun tersebut Haruslah Diucapkan dengan jelas Jelas Annalahum ajran hasana Jangan Annalahum ajran Belum sempurna huruf mimnya Terucap dengan baik Kita sudah pindah kepada huruf yang Baru Ini catatan untuk Zahra Kemudian Pada saat berhenti pada kata Abada Ya Makithi nafihi abada Syogiyahnya dibaca cukup dua harakat saja Ya Cukup dua harakat saja Tapi kedengarannya tadi Agak kepanjangan Sama dengan Saat berhenti pada kata Kadhibah Iyakuluna illa kadhibah Cukup dua harakat saja Tidak perlu kepanjangan Tadi kedengarannya dibaca kepanjangan Selanjutnya Untuk saudari Cutfiya Aisyah Cutfiya Aisyah Dari Aceh Ini Remaja Memilih suasana yang tenang Ini juga sudah baik Cuman ada beberapa catatan Bacaan secara umum bagus Huruf-huruf diucapkan dengan jelas Pada bab gunnah Catatan ustad Kali ini pada bab gunnah Jalabi bihin Ini berhenti Pada kata Jalabi bihinna Ya Jadi Perlu ditekankan juga bahwa Huruf nun Dan huruf mim Kapan saja dia Bertanda Tasjid Maka Dia harus diberi Gunnah Ya Baik dalam keadaan wasal Maupun dalam keadaan Waqaf Berhenti Ada gunnahnya Bersambung Juga ada Gunnahnya Jadi kalau berhenti pada kata Jalabi bihinna Maka Berhentilah Dengan memberikan Gunnah Yudinina alaihi min Min jalabi bihin Min jalabi bihin Ditahan Supaya terbentuk Gunnah Gunnah Ya Kemudian Ada fathah yang kurang sempurna Saat Membaca kata Yudhain Yudhain Dhalika adena Ayyurafna Fala yudhain Yudhain Jadi Ucapkanlah fathahnya dengan jelas Yudhain Yudhain Seperti itu Hanya ini saja Untuk Selebihnya Bacaannya sudah Bagus lah Menurut ustad Tetaplah semangat Belajar Untuk kemudian Nanti mudah-mudahan Kita bisa menjadi Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dengan baik Kepada kemuslimin Ya baik Masya Allah Sahabat semua Ketiga peserta Di sesi pertama Sudah diberikan Catatan Dan insya Allah Kita akan menampilkan Ketiga peserta selanjutnya Namun setelah jadah berikut Tetap di Lomba Tartil Al-Quran Baik sahabat Semua kembali di Lomba Tartil Al-Quran Di segmen Kedua Di sesi kedua Kita akan menampilkan Kembali Tiga peserta Yaitu Dhafi'il Hamshah Dari Natuna Yang membaca Surah Al-Baqarah 183 184 Kemudian Ada Fajrin Dari Aceh Singkil Yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 Kemudian Yang keenam Ada Qatrun Nada Dari Banjarmasin Yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 Dan berikut Penampilannya 1-5 A'udhu 1-6 1-6 2-7 2-7 1-7 3-8 4-Eyuhah 4-Eyuhah 5-4kutiba 5-0 4-8 5-8 5-8 6-8 6-8 6-8 7-8 7-9 7-9 9-9 8-9 7-9 9-10 9-9 9-9 10-9 9-10 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ya baik sahabat semua telah kita saksikan ketiga peserta di sesi kedua ini dan bagaimana koreksian dan juga catatan untuk ketiga peserta dan kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat baik bismillah والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والأاله والأصحابه والمواله والبعض pemirsa yang dirahmati Allah baru saja kita menyaksikan dan mendengar tilawah dari ketiga peserta yang baru saja tampil berikutnya ada saudara Davi Ilhamshah dari Natuna membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 sama ini termasuk dari kelompok anak-anak ya bagus membaca dengan tenang ya bacaannya suaranya secara umum sudah bagus hanya ada sedikit saja catatan yakni pada saat melafalkan huruf T pada kata ma'dudat dan berhenti pada huruf T seyogianya jangan ada semacam desis ma'dudat seperti itu ya kemudian saat melafalkan huruf SAD kutiba alaikumussiyam kedengarannya kurang tebal kutiba alaikumussiyam ingat disana ada alif dan lam alif lam bila berjumpa dengan huruf SAD maka alif lamnya menyebabkan huruf SAD tersebut menjadi tebal ini dikenal dengan istilah alif lam syamsiyah ya alif lam syamsiyah maka huruf-huruf yang termasuk ke dalam kelompok alif lam syamsiyah maka alif lamnya tidak dibaca tapi dia menyebabkan huruf yang datang setelahnya itu menjadi tebal ya tapi kelihatannya tadi adik Davi tidak membacanya dengan tasdid kurang tasdidnya ya itu perlu diperhatikan selanjutnya ada saudara Fajrin dari Aceh Singkil ini peserta dewasa ya variatif hari ini juga Alhamdulillah membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 penilaian Ustadz disini suaranya bagus bacaannya bagus saya menduga beliau ini juga guru Al-Quran sepertinya ya jadi ada sedikit catatan saja ya saat membaca kata walam yaja'allahu iwaja kata lahu itu kita ketahui adalah hukumnya mat silah kasirah jadi dia diberikan mat panjang pada dhamir huruf H itu dhammahnya itu cukup dua harakat saja tidak lebih ya tapi kedengarannya ini tadi lebih daripada dua harakat kemudian pada saat membaca ajran hasana saya coba beberapa kali mendengarkan ternyata yang saya dapetin ada semacam mat pada kata ajran seperti diseret ya ini dampak dari adanya cengkok-cengkok ya cengkok itu semacam ayunan suara nah ini perlu dihindarin ya terlalu memainkan cengkok saat membaca karena dia bisa memunculkan satu huruf ya satu alif ya itu perlu berhati-hati kemudian pada saat membaca kita kita ketahui bahwa apabila ada tanwin ketemu dengan waw maka ini termasuk ke dalam kelompok idram bihunnah maka harus diberi gunnah setelah setelah tanda tanwin itu masuk ke dalam huruf waw mengakibatkan waw itu menjadi tebal tapi ingat bahwa disana juga harus ada gunnah atau dengung ya nah kedengarannya tadi disini kurang gunnahnya ya kurang gunnahnya selanjutnya pada saat melafalkan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ya pelafalan huruf ta seyugianya atau semestinya tidak memunculkan desis ya jangan memunculkan desis kaburat kalimatan takhruju min afwahihim seperti itu untuk saudara fajrin catatannya ya barakallahu fihi semoga lebih baik lagi selanjutnya ada adik kita qatrun nada salsabila ya dari banjarmasin yang membaca surat al-kahfi ayat 1 sampai 5 ya ini ustad dengarkan bacaannya bagus lah ya bacaannya bagus saya no comment tidak ada komentar terkait apa yang dibaca membaca dengan santai dengan tartil ya semua huruf dilafaskan dengan jelas tajwidnya juga bagus ya ditingkatkan lagi terus ya belajar tentang wakaf dan ibtidak belajarlah di depan guru mudah-mudahan ke depannya nanti bisa menjadi guru al-quran yang baik demikian barakallahu fikum baik insyaallah alhamdulillah ketiga peserta sudah diberikan catatan baik kita akan lanjutkan di sesi ketiga namun setelah jadah berikut jangan kemana-mana tetap di lomba tartil al-quran baik sahabat semua kembali di lomba tartil al-quran di sesi yang ketiga kita akan menampilkan tiga peserta kembali yaitu ada ikhadrin tanjung dari nias utara yang membaca surah al-baqarah 183 184 kemudian fauzi nurzaman dari kuningan jawa barat yang membaca surah al-baqarah 183 184 kemudian terakhir ada fikra amaliyah zariyani dari medan yang membaca surah al-muluk ayat 1-3 dan berikut penampilannya a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal lezine amanu kutib alayikum al-siyam kutib alayikum al-siyam kema kutib ala lezine min qablikum la'al lakum tatakun ayyaman ma'adudan fa man kana min kum maridon awal la'an safari fa'idatum min ayyamin ukhara wa'ala al-lazine yutiquun hu'udh fidayatum ta'am miskin fa'man tawwa'an khairan fa'huwa khairun lah wa'an tasumu khairun lakum in kum tum ta'lamun wa'an a'udhu billahi minas shaytani rajim ya'ayyuhal la'zine amanu kutiba ala'ikum assiyam kutiba 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 ala'ikum assiyamu kama kutiba ala'l-lazine miru qabalikum la'allakum tattaquun ayyaman ma'adudat fa'man kana minkum maridhan aw'ala saferin fa'iddatum min ayyamin uhar wa'ala ala'l-lazine yutiquun lahu fidyatum pa'am miskin fa'man ta'pawwa'a khairan fa'huwa khairun lahu wa'an tar sumu khairun lakum in kum tum ta'alamun a'udhu billahi minash shaytan irwajim bismillah irrahman irrahim tabaraka الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ya baik sahabat semua telah kita saksikan ketiga peserta di sesi terakhir dan bagaimana penilaian dari usad kita dan kami kembalikan kepada beliau dengan segala hormat baik bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du alhamdulillah peserta yang terakhir pada sesi yang ketiga ini pemirsa sekalian sudah kita saksikan bersama ya pertama ada saudari ikhadrin Tanjung ya ini dari kalangan dewasa ini ustad ya dari Nias Utara ya membaca surat al-baqarah ayat 183 184 secara umum penilaian saya adalah bahwa bacaannya sudah bagus ada potensi ya suara juga bagus membaca dengan tenang hanya ada beberapa catatan disini satu adalah bahwa huruf iya bila mana dia bertajdid ya maka dia cukup ditebalkan cukup ditebalkan tapi kalau dia bertajdid dikarenakan adanya tanwin ataupun nun sukun sebelumnya maka selain dia ditebalkan dia juga harus diberi gunnah nah pada kasus bacaan saudari ikhadrin ini tadi pada saat membaca ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyam pada saat membaca kata ayyuha kedengarannya seperti ini mendekati gunnah ayyuhalladhina amanu cukup ditebalkan saja huruf iya nya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyam ya jadi tidak perlu ya ayyuhalladhina amanu tidak seperti itu ya kemudian ya pelafalan huruf sad pelafalan huruf sad pada saat membaca asiyam ya saya coba ulang beberapa kali videonya saya perhatikan huruf sad nya tidak tepat ya saudari ikhadrin mengucapkannya dari makhraj huruf tha ya sepertinya dari makhraj huruf tha hanya kalau tha itu sampai sedikit ujung lidah itu tidak keluar ya tha tapi ini tepat di belakang gigi seri sepertinya fa fa seperti itu asiyam padahal makhrajnya huruf sad itu sama saja dengan makhraj huruf sin ya tapi dia berbeda sifatnya ya jadi ini tolong di perhatikan sad bukan sad bukan fa tapi sa sebab sad itu diantara sifatnya dia memiliki desis ya desis sedangkan fa tidak ya fa itu tidak memiliki desis kemudian kata min kum adanya huruf nun sukun bertemu dengan kaf disana menandakan bahwa itu ada gunnah ya ikhfa hakiki nun sukun ketemu dengan kaf haruslah dibaca dengan ikhfa nunnya tidak dibaca dengan jelas tapi dia diberi gunnah fa man kana min kum ya kan mari kemudian pada saat membaca kata mis kin mis kin to'amu mis kin kedengarannya pelafalan huruf sin pada kata miskin kuranglah tepat ya karena tidak terdengarnya desis ya padahal huruf sin itu termasuk memiliki desis dia safir desis miskin bukan miskin ya ini catatan untuk saudari Khadrin Tanjung ya selanjutnya ada saudara Fauzi Nurzaman dari Jawa Barat ya membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 secara umum penilaian saya suara dan bacaan sudah bagus ya hanya ada sedikit menit saja catatan ya saya perhatikan videonya saya ulang beberapa kali yakni pada pelafalan huruf-huruf yang istilah seperti bat dan ta ya 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 yang itu tidak perlu melibatkan bibir ya yang saya perhatikan saudara Fauzi agak bukan agak ya Tampak menggerakkan bibirnya Mayun ke bawah Bon Bon Seperti itu Mari Bon Itu tidak perlu Ya Karena cara melafalkan huruf Bad Itu sebenarnya gampang Saya kasih tahu caranya Latihannya dengan mengucapkan huruf Ya Ya Huruf Ya Saat melafalkan huruf Ya Kita tahu bahwa Kedua tepi lisan kita Lidah kita Kanan dan kiri akan menyentuh Gigi geraham bagian atas Sementara ujung lidah kita yang depan Akan mengarah ke bawah Ya Ya Nah Sebenarnya huruf Bad Itu Keluarnya dari tepi Lisan kita itu tadi Yang menyentuh gigi geraham Asik Begitu dia Jadi kalau mau latihan Tinggal ujung lidah kita yang depan itu tadi Dinaikkan saja Letakkan ke Belakang gigi seri atas Bad Bad Jadi lidah itu ditekan ke atas Secara keseluruhan Ya Tapi bagian tepinya saja Bagian tepinya Saja Begitu latihan untuk Huruf Bad Kemudian Huruf Ta juga Huruf Ta Huruf Ta Termasuk huruf isti'la Yang pelafalannya Tidak perlu melibatkan bibir Ya Jadi Wa'ala Wala'l-lazina Yut'iqunahu Yut'iqunahu Bukan Yut'iqunahu Bukan Yut'iqunahu Demikian Untuk selainnya Bacaannya sudah Bagus Ya Cuman pada Pelafalan huruf Bad Dan huruf Ta Ini yang perlu Banyak dilatih lagi Selanjutnya Ada Saudara Fikra Amaliah Zaryani Saya Ini ya Ada Fikra Amaliah Zaryani Dari Medan Membaca surat Al-Mulk Ayat 1 Sampai 3 Ya Bacaannya Bagus Ya Secara umum Bacaannya Bagus Hanya ada sedikit Catatan Yakni Pada saat Membaca Qadir Wahuwa Ala Kulli Shai'in Qadir Sama Huruf Qaf Termasuk Huruf Isti'la Yang Pelafalannya Tidak perlu Melibatkan Bibir Bukan Qa Bukan Qa Tapi Qa Ya Suara Yang Seolah-olah Seperti huruf A Itu Dikarenakan Lidah Kita naik Ke atas Qa Bukan Qa Ya Kemudian Pada saat Melafalkan Kata Khalaqa Saba'a Samawatin Huruf Kha'nya Kurang Jelas Ucapkan Kha Seperti itu Diperjelaslah huruf Kha'nya Tapi secara umum Peserta kita sudah Baik-baik lah ya Mudah-mudahan Kedepannya lebih Meningkat lagi Tetap Bersemangat Belajar Tentu saja Kita masih Perlu mendapatkan Banyak Koreksian Dari orang Yang lebih Alim Tentunya Lebih Pintar Daripada kita Dalam hal Membaca Al-Quran Dan saya berdoa Semoga Allah memberi taufiq Kepada kita Untuk Mau belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Kepada manusia Barakallahu fikum Baik Alhamdulillah Baik sahabat semua Semua sudah Diberikan Koreksian Dan Alhamdulillah Di episode Kedua belas ini Mudah-mudahan Apa yang Menjadi koreksian Menjadi Bahan semangat Untuk kita Semua Baik Ustaz Sampai disini Di episode Dua belas Dan kita akan Lanjut lagi Di episode berikut Namun untuk kali ini Kita cukupkan Dan kita tutup Dengan doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Abihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh